Intro Mengejutkan pengakuan anggota PKI yang ditangkap PKI adalah Partai Komunis Indonesia, PKI Partai berhaluan komunis ini dianggap jadi dalang dari upaya kudeta gerakan 30 September atau G30 SPKI Pada tanggal 12 Maret tahun 1966 Setelah menerima surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno Letjen Soeharto selaku pangkup kantip membubarkan PKI dan menetapkannya sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia Dikutip dari buku, Tragedi Nasional Percobaan Kup G30 SPKI di Indonesia yang ditulis Nugrohonoto Susanto dan Ismail Saleh Ahmad Muhammad bin Jakob Sekretaris Komite Sektor atau CSPKI Jati yang diangkat menjadi Komandan Sektor 6 kemudian diganti menjadi Sektor 1 berdasarkan keputusan rapat di lubang buaya Ketika diperiksa usai ditangkap mengungkapkan bahwa pada tanggal 26 September tahun 1965 Sektor 1 terdiri dari barisan pemuda rakyat dan organisasi masa PKI lainnya Menurutnya, hubungan taktis antara sektor dan lubang buaya diselenggarakan melalui Sukarno Sedangkan komunikasi politik melalui Sekretaris Komite Sektor atau CS yang bersangkutan Dalam pemeriksaan itu, Ahmad Muhammad bin Jakob mengaku Ia mengetahui tentang gerakan 30 September Dari pengarahan pada para komandan sektor yang diberikan oleh Pak Saleh Nama sebenarnya adalah Kapten Suradi pada tanggal 29 September tahun 1965 di lubang buaya Dalam pengarahan tersebut, kata Ahmad Muhammad bin Jakob Pak Saleh mengatakan bahwa hari HA adalah 1 Oktober tahun 1965 Dan jam J adalah sekitar jam 4 pagi Pada tanggal 30 September tahun 1965 Ahmad Muhammad bin Jakob dan 7 orang lainnya Meninggalkan lubang buaya setelah menerima uang 200 ribu rupiah dari Pak Joyo Yang identitas sebenarnya adalah Mayor Udara Sujono untuk menyelenggarakan dapur umum Ahmad Muhammad bin Jakob juga menerima kurang lebih 300 potong pakaian seragam hijau dari Marsudi Seorang anggota Angkatan Udara Kemudian pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Ahmad Muhammad bin Jakob mengaku menerima senjata-senjata dari Marsudi Yang terdiri atas 2 pucuk senapan jenis Cung 4 senapan jenis Garan Dan 23 atau 25 senapan jenis G3 Ditambah peluru-peluru untuk senapan-senapan tersebut Menurut Ahmad Muhammad bin Jakob Senjata-senjata itu diserahkan kepada Sutarno Seorang anggota pemuda rakyat Yang serahi tugas menjaga bangunan-bangunan vital Yakni kantor telegrap di jalan Tamrin PLN di Karet Dan kantor pengurus besar Front Nasional di jalan Merdeka Selatan Sementara Ahmad Muhammad bin Jakob Mengaku pergi menduduki gedung Front Nasional pada jam 19 petang Sebagaimana diperintahkan oleh Kapten Suradi Sementara itu Prayutno bin Karnen Wakil Sekretaris Komite Sektor atau CSPKI kebayoran baru Yang juga menjadi Komandan Sektor 2 dalam pengakuannya Saat diperiksa usai ditangkap memberikan keterangan yang amat jelas Mengenai pengaturan sektor-sektor yang merupakan salah satu instrumen penting Dalam gerakan 30 September Terutama mengenai sektor-sektor yang harus mengatur tenaga-tenaga cadangan Dan untuk kepentingan taktis dan operasional Menurut pengakuan Prayutno bin Karnen Secara politis Sektor-sektor dipimpin atau didampingi oleh sektor komando Yang terdiri dari orang-orang Komite Jakarta Raya atau CDRPKI Dari segi taktis Sektor dipimpin oleh komando jaya yang berfungsi selaku koordinator Dan terdiri atas orang-orang pilihan CDR seperti Sukasno Kasiman, Johar, dan Niko Sektor itu ditugaskan untuk mengkoordinasikan tenaga-tenaga Yang telah dilatih di lubang buaya dan membagi mereka dalam dua grup Grup Kesatuan Cepat dan Grup Kesatuan Wilayah Prayutno bin Karnen dalam pengakuannya Menyadari bahwa pemimpin-pemimpin PKI tingkat atas Adalah orang-orang yang menjadi komandan gerakan 30 September Mengingat pembentukan sektor dan latihan di lubang buaya Digunakan untuk gerakan atas perintah CDRPKI Menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam buku yang disusunnya Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Nyono berada di kantor CDRPKI yang terletak di belakang rumahnya Di kantor itu, sejak jam 6 pagi hingga jam 9 malam Ia menerima dan menganalisa laporan-laporan yang diantarkan kepadanya oleh kurir CDR Dari laporan-laporan ini Nyono menyimpulkan bahwa telah timbul kemacetan-kemacetan Baik di bidang operasi militer Maupun dalam hal dropping senjata Oleh karena itu, Nyono menyiapkan kantor kerja baru Yang mudah mereka capai Seandainya mereka perlu mundur yaitu CS Salemba Rawasari Di rumah Wirat Mono yang akhirnya menjadi tempat ditangkapnya Nyono Sulit sekali untuk mempercayai Bahwa kegiatan-kegiatan di atas Dilakukan atas tanggung jawab sendiri Dan tidak ada hubungannya dengan tugas partai Perubahan keterangannya dalam Mahmiluk Sudah pasti didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan politis Tentu masuk akal Bahwa sebagai seorang anggota politbiro CCPKI Ia berusaha untuk menyelamatkan partainya Dan mungkin ingin menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman berat Dengan mengubah keterangannya ketika ia diperiksa Mahmiluk Namun, Sukar diterima dengan akal sehat Bahwa seorang anggota sangat penting sebuah partai Apalagi PKI yang dikenal menganut disiplin partai yang keras Melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan garis ketentuan partai Lagi pula, kita harus memperhatikan kedudukan Nyono dalam partai Ia adalah seorang anggota politbiro Yang menghadiri rapat-rapat politbiro dan mengetahui keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat itu Tulis Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam buku yang disusunnya Peranan Nyono, menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh Sesungguhnya bukan peranan kecil Sebagai salah seorang pemimpin Nyono sendiri merasa bahwa ia telah berhasil melaksanakan tugas yang diserahkan padanya oleh politbiro Terutama sehubungan dengan gerakan 30 September dalam membentuk tenaga-tenaga cadangan yang dilatih di lubang buaya Semua fakta-fakta tersebut jelas menunjukkan terlibatnya PKI dalam gerakan 30 September Tulis Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam bukunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!